Hai hai Pinats Gang, kalau menurut kamu, serial TV apa yang paling seru di Indonesia? Mungkin akan banyak yang jawab Bajai Bajuri ya? Sitkom tentang kehidupan seorang supir Bajai ini sangat menarik perhatian di era 2000an lalu guys. Masing-masing pemainnya punya karakter yang sangat kuat, sehingga gak heran kalau Bajai Bajuri jadi melegenda di mata masyarakat. Ya, walaupun serial TV ini udah gak ada lagi, tapi masih sangat menarik untuk dibahas ya guys. Khususnya fakta-fakta unik yang banyak orang belum tahu. Misalnya soal lokasi syutingnya nih. Dari kondisi lingkungan yang digambarkan, terlihat latar tempatnya kayak di sebuah perumahan warganya. Tapi apakah kamu tahu kalau sebenarnya ini di dalam sebuah studio besar lho? Makanya kalau kamu perhatiin, lantai rumah para pemain gak ada yang pakai ubin tuh. Malah mereka selalu memakai sendal mau di jalan ataupun di dalam rumah. Hal lain yang bikin ketara banget itu langitnya guys. Suasananya seperti selalu remang-remang, padahal ceritanya itu lagi siang hari. Nah, katanya sih studio yang dipakai adalah studio yang sama untuk syuting serial suami-suami takut istri lho. Kira-kira begini penampakannya guys. Gimana? Apakah kalian baru sadar? Buat yang sering nonton, sosok po lehal pasti pada ingat dong. Di sana sih ia berperan sebagai tukang gorengan yang suka dengerin curhatan para warga di sana. Nah, tapi kalau kamu perhatiin nih, dari semua episode bajai baju ring, gak ada lho adegan po lehal lagi menggoreng dagangannya. Yang lucunya lagi, ia selalu terlihat sibuk mengelap piring-piring dan sendok, padahal orang-orang yang beli biasanya langsung nyomot-nyomot aja tuh tanpa pakai piring. Hehehe, gimana nih guys? Ada yang bisa jelasin? Dari sekian banyak simbajai baju ring, mungkin yang paling sering terjadi adalah adegan di ruang tamu rumah baju ring ya guys. Konfliknya pun banyak banget. Mulai dari masalah di salon oneng, hingga masalah rebutan nonton TV. Nah, kalau kamu jeli melihat sofa hijau yang biasa didudukin emak ini, kamu akan sadar tuh, kalau sofanya emang gak diganti-ganti. Di episode awal-awal, sofa tersebut masih terlihat bagus tuh. Eh, tapi di episode akhir-akhir terlihat ada penyak tuh di satu bagiannya. Huhuh, mungkin karena emak keseringan nonton TV ya? Walaupun dasarnya udah lucu, serial TV Bajai Bajuri terkenal selalu menggunakan efek suara ketawa yang khas ya guys. Ini namanya matabak. Tau, padahal. Ini namanya pisah. Trek ketawa yang dipakai di sitkom ini adalah salah satu koleksi dari kumpulan efek ketawa karya sound engineer bernama Charles Douglas. Dengan menyesuaikan percakapan, ia memasukkan suara-suara ini ke dalam film-film komedi, agar lebih mengundang tawa penonton. Sebenarnya, suara tawa ini berasal dari tertawa asli orang-orang yang terekam di bioskop. Nah, kabar buruknya adalah rekaman tersebut dilakukan di sekitar tahun 1950-an, yang berarti kita mendengar suara ketawa dari orang-orang yang sudah meninggal. Hih, jadi bingung deh harus ketawa apa takut ya kalau denger efek suara itu. Cara berpakaian para pemain di Bajai Bajuri juga seru banget tuh kalau dibahas. Lihat aja tuh guys penampilan Bang Juri, walaupun kerjanya narik Bajai, tapi ia punya selera fashion yang keren. Di mana selalu pakai kemeja bunga-bunga ala anak pantai gitu deh. Ada yang bilang kalau fashionnya ini visioner banget karena dia sudah menggunakannya sebelum jadi tren di kalangan muda modi jaman sekarang. Bahkan, seseorang menemukan baju mirip dengan motif baju Bang Juri yang dijual sampai puluhan juta rupiah loh. Wih, nggak nyangka ya? Selain Bang Juri, karakter lain yaitu Ucup juga punya fashion yang unik tuh. Ia selalu terlihat memakai jersi-jersi bola dari berbagai tim, tidak peduli siapa yang sebenarnya ia dukung. Hihihihi Bang Ucup yang bernama asli Fani Fadilah pun sampai dinombatkan sebagai bapak jersi Indonesia oleh para netizen loh guys. Weh, weh, keren juga ya. Nih guys, itu tadi fakta-fakta unik tentang Bajai Bajuri yang belum banyak orang tahu. Hmm, kira-kira ada fakta unik apa lagi ya? Pinats Gang ada yang tahu? Yuk coba tuliskan di kolom komentar ya guys. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa and have a nice day!